Menghadapi kompetisi ASEAN Basketball League ABL 2017, CLS Knights melaunching tim, nama dan logo terbaru. CLS Knights Surabaya merubah nama menjadi CLS Knights Indonesia dengan logo baru yang lebih mencolok. Bertepatan peringatan Hari Pahlawan 10 November, CLS Knights memperkenalkan skuad yang akan berlaga di kompetisi bola basket elite di tingkat ASEAN ABL di Gor CLS Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Ada sejumlah muka-muka lama yang masih setia berjuang bersama CLS seperti Shandy Febrian Shah Kurniawan dan Mario Wuxiang. CLS juga memperkenalkan rekrutan anyar mereka termasuk pemain asing yang akan menjadi bagian dari skuad CLS di ABL 2017. Pada kesempatan ini juga, CLS Knights memperkenalkan nama baru mereka menjadi CLS Knights Indonesia. Logo tim basket kebanggaan warga Surabaya ini pun turut berubah. Ada modifikasi logo dengan menambah kesatria Romawi berpedang yang melambangkan sebagai pasukan elit dari Indonesia yang siap bangkit dan bertanding untuk mengharumkan nama Indonesia. Managing partner CLS Knights Indonesia, Christopher Tanwijaya, tidak memasang target bagi Mario Wuxiang dan kawan-kawan karena buta dengan kekuatan lawan. Kalau target saat ini masih terlalu dini buat kita sebut karena kita masih buta dengan kekuatan-kekuatan tim lawan. Banyak tim yang sampai terakhir kita belum tahu nama-nama pemainnya. Jadi kita harus tunggu beberapa game di awal baru kita bisa lihat kita-kira kita bisa masuk di mana. Tapi dengan komposisi kita sekarang, kita yakin kita akan jadi contender di Liga ini. Kapten dari tim CLS Knights Indonesia, Shandi Febrian Syahurniawan mengaku tidak sabar bertanding di ABL. Baginya, ini merupakan pengalaman pertama mengikuti kompetisi yang berbeda dibanding Liga Basket di Indonesia. Tantangan tersendiri buat kita ya, kita juga bermain di live goal yang berbeda, di Liga yang berbeda. Menghadapi banyak karakter pemain dari luar Indonesia gitu kan, tentunya kita harus siap semua itu. CLS Knights Indonesia akan tampil perdana di ABL 2017-2018 pada 18 November 2017. Mereka akan menjamu tamunya Formosa Dreamers Taiwan di Korkertajaya, Surabaya. Tri Broto Purnawanto, Surabaya. Terima kasih telah menonton!